Mata Dewa Sang Ratu Adil adalah senjata bagi Sang Ratu Adil dan sekaligus Mata Dewa Sang Ratu Adil adalah suatu perlindungan bagi Sang Ratu Adil Tonton video ini sampai habis jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham Sebelum masuk ke dalam video jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan tekan tombol notifikasi lonceng ke semuanya Kali ini saya ingin membahas tentang Mata Dewa yang dimiliki oleh Sang Ratu Adil Kenapa Sang Ratu Adil memiliki Mata Dewa? Itu karena Sang Ratu Adil adalah sosok manusia setengah Dewa Dimana manusia memiliki mata manusia dan Dewa juga memiliki mata Dewa Sehingga kalau dia menjadi manusia setengah Dewa berarti dia memiliki mata manusia dan memiliki mata Dewa Dimana Mata Dewa itu disimbolkan yaitu satu mata di tengah tengah Satu mata di kening, di dahi Itu adalah Mata Dewa Itu banyak sekali di dalam keyakinan-keyakinan terutama di keyakinan Hindu Sudah disimbolkan bahwasannya Mata Dewa ada di tengah-tengah sini Dan Sang Ratu Adil itu juga memiliki mata Dewa Sebagaimana kodratnya dia manusia setengah Dewa Dan ternyata Mata Dewa Ratu Adil itu sampai sekarang masih menutup Kenapa kok masih menutup? Karena apa? Di zaman kegelapan ini sebagaimana kodratnya Sang Ratu Adil harus menjalankan tugas dia Selama zaman kegelapan ini Dimana tugas dia itu adalah mencari pengetahuan, mencari pemahaman, mencari ilmu untuk belajar lebih banyak lagi Di zaman-zaman sekarang untuk menjadi pekal dia Supaya dia lebih berpengalaman lagi Di kedepannya Dimana Sang Ratu Adil ini sendiri Mata Dewanya masih tertutup Lah itulah yang membuat Sang Ratu Adil Kesaktiannya belum dimilikinya Karena bila mana kesaktiannya sudah sempurna Menyatu dalam meraga Sang Ratu Adil Maka Mata Dewa Sang Ratu Adil akan terbuka Mata Dewa Sang Ratu Adil akan terbuka Dan lalu Tanah Jawa akan hancur Dan setelah hancur Sang Ratu Adil akan muksa Muksa ke alam gaib Kenapa semuanya bisa berurutan seperti ini Perlu diketahui Ternyata Mata Dewa yang dimiliki Sang Ratu Adil itu sendiri Itu adalah menjadi Satu perlindungan Sang Ratu Adil untuk melakukan muksa Sewaktu-waktu terjadi bencana luar biasa Seperti diramalkan Jayabaya Bahwasanya antara tahun 2024 sampai 2025 Akan terjadi bencana luar biasa Di saat-saat bencana-bencana itulah terjadi Dimana Mata Dewa Sang Ratu Adil pasti akan terbuka Untuk melindungi Sang Ratu Adil dari muksibah itu Kenapa bisa Masa Sang Ratu Adil berhubungan dengan Tanah Jawa Perlu diketahui Bahwasanya Sang Ratu Adil berhubungan erat dengan Tanah Jawa Dimana pada mulanya Tanah Jawa ini adalah keris Dari Sabdo Palon yang ditancapkan ke bumi Dan dijuluki sebagai Paku Bumi Dijuluki sebagai Puser Bumi Atau Tengah-Tengahnya Bumi Itulah cerita dari Tanah Jawa Dimana Tanah Jawa ini sendiri sebenarnya Bentuknya itu mirip dengan keris yang ditancapkan ke bumi Jadi Antara Ratu Adil dan Tanah Jawa ini sendiri Itu memiliki hubungan yang sangat erat Antara Sang Ratu Adil dan Tanah Jawa ini sendiri Dimana Sang Ratu Adil itu sendiri Akan berhasil menjalankan tugas pertamanya Ketika dia sudah bisa muksa ke alam gaib Ketika bencana besar terjadi di Tanah Air Dimana itu diramalkan di dalam jangka Jaya Bayah Yang akan terjadi di tahun 2024-2025 Dan kalian juga harus tahu Ternyata Sang Ratu Adil itu tidak akan memimpin Indonesia di zaman sekarang Tidak akan memimpin Indonesia Karena Sang Ratu Adil akan memimpin Lusantara, Tanah Air Itu ketika zaman baru Bukan zaman Indonesia sekarang Dimana zaman-zaman sekarang ini Sesuai dengan ramalan Jaya Bayah Dimana bencana-bencana masih merajalela Musibah-musibah masih merajalela Di saat-saat itulah Orang-orang jahat berkuasa Orang-orang yang licik berkuasa Orang-orang yang angku dan sombong leluasa Di saat-saat inilah sebenarnya orang-orang jahat itu berkuasa Di saat-saat inilah sebenarnya orang-orang yang licik dan sombong angku itu sebenarnya merajalela Sesuai dengan ramalan Jaya Bayah Dan bencana yang terjadi di antara 2024 dan 2025 yang diramalkan Jaya Bayah Itu sebenarnya untuk apa Untuk memulai Untuk memulai Mengakhiri zaman kegelapan Dimana orang-orang yang seperti itu Orang-orang jahat Orang-orang yang sombong, angku, licik Semuanya akan diberantas oleh alam ini Melalui apa? Melalui bencana alam yang luar biasa terjadi Terima kasih telah menonton!